Halo guys, balik lagi di channel Mancing ID, tentunya dengan gue lagi Norman ya, pada hari ini gue akan review, review apa? nih barangnya nih, disini Mancing ID ya, ada tipe keluaran smurf yang terbaru, yaitu smurf yang seribu nih ya, bisa liat, nah ini smurf yang seribu nih, ini smurf yang seribu ya, jadi semua sobat angler, gue usah pusing lagi untuk ngebelingungin lain kapasitinya, ah gue pake reel yang 500, nanggung, 800, nanggung nih, gue buat main-main long casting nih, gue harus pake diameter benang yang kecil nih, nah kali ini Mancing ID masuk kini ukuran 1000 ya, coba langsung aja kita liat aja ya perbedaannya di antara ketiga reload smurf ini, oke, kebetulan di tangan kiri gue ada smurf yang 500 nih, nah ini smurf 500, kamera gue dapetin, nah disini adalah smurf yang 800, di kiri gue 500, di kanan gue 800, bisa dilihat, nih, kalau kita taruh secara besar kayak gini, ya, kalau secara fisik nih, usah langsung 2 lah, 3 lah ya, ini langsung dipegang 3 nih, di ketiga ini, kalau kita lihat fisiknya semua sama ya, tapi yang cukup berbeda kalau kita lihat dari tampak atas, dengan bibir hitam yang ada di ukuran 500 dan di ukuran 800, yang membuat perbedaannya spool ya, spoolnya ini, yang ada perbedaan, 500 sama 800, karena 800 lebih besar, hampir jatuh, kita taruh lagi, terus, di dalam kiri saya masih ada yang 800 dan ini adalah yang 1000, 1000, ya, ini bisa dilihat, ukuran 1000, ya, bibir hitam yang ada di depan spool ini, dia lebih besar ya, inilah perbedaannya lah, ya, secara singkat perbedaannya ini ya, karena sobat-sobat emulers juga, sebagian besar, sudah punya reel ini, karena reel ini sangat ekonomis, harganya di ukuran 500 dan 800, 500, apalagi ukuran 100 ribu, 100 ribu juga, harganya masih ekonomis, dibandingkan teman-temannya lain, yang misalnya, intro pro atau, sekelas-kelasnya lagi, kalau kita baling ke ultra power, mungkin itu sangat beda banget ya, oke, kita langsung bahas aja, dari segi penampilan, dari segi penampilan, ukuran 100 ribu ini, nggak ada bedanya, dengan ukuran di kelas 500 dan 800, tetap sama ya, warnanya tetap sama, terus, knop handle-nya, knop handle dari ukuran 500, 800 dan 1000, terus sama ya, knop plastik ini, kalau mau keren, bisa pakai knop bulat, yang kayak di video saya sebelumnya, saya pernah review, ganti knop yang micro pro ya, reel wimico pro, jadi knop yang bulat itu sih, lebih nyaman banget dipakai, dibandingkan, dengan knop yang seperti ini, maksudnya lebih enak dipegang aja ya, kalau bulat itu ya, dan lebih keren aja dilihatnya, terus, dari segi penampilan bel arm, ya, ini kebetulan adalah yang ukuran 1000, ini ukuran 1000, ini ada di ukuran 800, dan di ukuran 500, untuk bel arm, semuanya sama, sama, tidak kandang besar kecilnya, pokoknya sama aja, dari plus 500, 400an 1000, semuanya sama, ketebalannya, diametron yang sama, terus dari segi putaran, dari segi putaran, reel wimico pro yang 1000, kalau saya taruh dulu, oke, terus, 800, terus yang 1000, eh sorry, 500, 100, nggak ada perbedaan, dari segi putaran, tetap sama, tetap, tidak ada perbedaan sih, pokoknya tetap sama, sama-sama enak, nggak ada yang berat, nggak ada yang lebih ringan, pokoknya seder-sedang aja, sama, terus, dari sing gerak, sing gerak dari reel wimico pro ini, kita bisa dengar, ini, suruh ini, Oke, kita coba lagi yang, ini, suruh ini, suruh ini, kita coba lagi yang, suruh ini, suruh ini, jadi, intinya yang 1000, ada perbedaan dikit lah, karena kan, mungkin ada perbedaan suara ini, dari gimana ini, karena ukuran sepulnya lebih besar ya, mungkin karena, jadi, giniar suara yang lebih, gimana, dibilangnya lebih, ehm, nyaring, tapi lebih ada ngebushnya dikit, lebih sedikit, tapi sing geraknya, tapi sing geraknya nggak masalah, ya, yang paling masalah itu, adalah di laptop seginya, pokoknya, dari ukuran, putaran, belt dari putaran ya, dari putaran, terus, dari belt arm, terus, dari knock, knocknya ini, kalau, kalau hilang, masih bisa ada, bisa dipakai, dikanibalannya, kalau misalnya, sobat angler punya, ehm, smooth yang dari seri 500 atau 100, atau udah rusak, terus, ehm, sobat angler beli yang 1000, tiba-tiba yang 1000 nya ada, ehm, misalnya, komponen-komponen, di bagian yang, anaknya lah, misal, kami-tami, knocknya, misalnya, hilang, kita masih bisa pakai yang, kanibalannya yang rusak, 500 atau 800, secara keseluruhan, semua part-nya sama ya, dari ukuran 500, 500 atau 100 ribu, masih bisa dikanibalin, terserah, most ribu dikanibalin ke 500, 500, kalau dikanibalin ke 800, 800, 100 ribu, pokoknya semua sama ya, terus, untuk spool-nya, kalau spool-nya ini, kalau spool-nya bisa dipakai aja di 500 atau 100 ribu, semuanya sama, pokoknya, overall, semuanya sama, dari satu sampai spool, semuanya sama ya, untuk part-part-nya ya, oke, dari segi warna, di si smooth 1000 juga, ini cuma ngeluarin satu warna seperti ini ya, silver, warna silver, terus, handle-nya, handle-nya juga, bahannya juga, metal, tadi knock udah saya bilang, knock juga sama, terus, spool-nya juga warna sama ya, gak ada perbedaan di warna spool-nya, oke, terus, knock untuk ini nih, anti-reverse-nya juga sama, tetap di ukuran 500, dia juga di bawah, di ukuran 800 juga, dia di bawah, ya, gak ada perbedaan, mungkin perbedaannya akan saya bacain di sini nih, ya, di spesifikasinya, oke, saya taruh dulu di sini, oke, soalnya kita langsung baca spesifikasinya aja ya, kalo, kalo di video ini mungkin kurang jelas ya, mungkin kurang jelas, kalau saya taruh di zoom begini, nanti akan saya kasih fotonya di sini, dari ukuran 500, 800, dan 1000, oke, di sini akan saya bacain, apa namanya, untuk girasio, untuk girasio dari 3 buah rail ini, dari ukuran 500, 800, dan 1000, dia itu ada di 5,2 banding 1, jadi 500, 800, dan 1000, girasio-nya juga sama, terus, maximum drugs, maximum drugs dari 3 rail ini juga sama, ada di 3 kilo, berat dari realnya, berat dari realnya juga sama, bisa 180 gram dari 500, 800, dan 1000 ribu, kenteng bukan? terus, di sini hanya perbedaan dia ada di line capacity, oke, di sini akan saya bacain, line capacity dari ukuran 500 dulu ya, ukuran 500 itu dia ada di 0,13, 0,13 itu bisa masuk 210 meter, di 0,16 ada di 130 meter, di 0,20 ada di 90 meter, ukuran 500 itu ada di 90 meter, sedangkan di 800 nya, dia ada di 0,16, ada di line capacity itu mencampup di 170 meter, kalau untuk di 0,20 ada di 130 meter, sorry, terus di 0,23 ada di 90 meter, nah ini, yang enaknya ada di ukuran 1000, ukuran 1000 itu ada di jadi, line capacity di, line capacity di 0,20, 0,20 dia itu bisa masuk di sebulanya 180 meter, ya, banyak bener kan, perbedaan kalau kita lihat di 800 dan di 500, sedangkan di 800, 0,20, 130 meter, di 1000, 0,20 ada di 150 meter, jadi sobat-sobat angler di untung 50 meter, jadi untuk long-long casting, ini bisa takut pikiran, takut pikirannya itu apa, takut pikiran, aduh benang gua habis sepanggannya, oke, terus, di 0,23 millimeter ada di 130 meter, nah ya, untuk di line capacity, sedangkan di ukuran 800, ini saya bacain lagi, di ukuran smooth 800, untuk line capacity di 0,23, dia itu cuma mencakup di 90 meter, kalau di 1000, dia ada di 0,23, line capacity-nya di 10 itu masuk di 130 meter, tuh, berarti, itu perbedaannya ada di 40 meter, lumayan lah sobat angler, lumayan banget lah, ini sangat, udah ekonomis banget ya, terus di smooth 3000 juga, bisa masuk di line capacity 0,28, 0,28 ini dia mencakup di 90 meternya, karena diameter gunangnya cukup besar, nah, jadi, kalau sobat-sobat angler, kalau menurut saya ya, ini kan, tau lah, ini, Rio B smooth ini harganya sangat ekonomis sekali ya, yang murah, dimandingkan saudara-saudaranya lah, murah, jadi kalau pada-pada bingung, yang, aduh gua mau punya, mau punya, real ukuran kupasih bumuh nih, gua nanging nih, di ukuran 500-600 nih, kebutlah ngelur, bisa langsung aja, beli, Ryobi ukuran, eh, Ryobi smooth ukuran 1000, kalau punya budget turbi, boleh lah untuk melihukur power, tapi kalau budgetnya pas-pasan, saya lebih menyarankan untuk beli smooth, karena smooth juga, ya, awet juga, dipakai awet, smooth juga, pokoknya semua, semuanya itu, tergantung memakaian, ya.. Oke saya lupa satu hal ya saya lupa satu hal untuk Ryobi Smooth ini yang ukuran 1000 ditutup spoolnya nih Tickknock spoolnya nih dia belum ada apa belum ada karak shieldnya ya belum ada tutupnya jadi sama di dari ukuran 500-800-100 ribu dia belum ada tutup sorry belum ada tutup belum ada seal atau lapisan karet ditutup spoolnya apa sih fungsinya fungsinya dari sealnya itu untuk mencegah air itu masuk ke dalam rumah spool yang di sini nih kalau kita sering-sering buat mancing-mancing di air tawar ya no problem tapi kalau kita buat main-main di salp water itu sangat bahaya sering ada sih produk kontrol salp water itu harus mempunyai tutup spool yang ada sealnya kalau menurut saya mau ada sealnya adalah nggak sih nggak masalah untuk kita main di salp water ya itu tergantung perawatan lagi yang penting intinya satu kalau kita habis mancing di salp water apalagi dengan kadar spesifikasi yang sebenarnya belum ada tutup sealnya di knoxing nya sering dibersihkan secara rutin habis mancing kita bersihin kita kasih pelatih silikona merek-merek di luar sana ada kita sembuh-sembuh modi kita supaya tidak korosi ya ya mungkin udah review dari smooth ini cuma saya mau kasih tau aja kalau kita di sini ada smooth 1000 dan di sini juga kita sebutin spesifikasi dari ukuran 1000 ini si smoothnya mungkin sobat angler di luar sana sudah pernah memakai ukuran 500-800 ya di sini kita ada ukuran 1000 kebetulan langsung cuma ada di kita nih ayo dibeli sebelum kehabisan ya ukuran 1000nya karena di toko-toko lain itu belum tentu ada ya ukuran 100.000 gimana untuk cara belinya untuk cara belinya itu gampang ya di marketplace kita ada juga di Tokopedia Tokopedia Shopee Bukalapak dan Azada jadi sobat-sobat angler jangan sampai salah beli ya di Tokopedia ya Tokopedia kami yang bener seperti ini nih nih ini ini adalah tokopedia-nya mancing eddy yang asli jadi sobat-sobat angler jangan sampai salah beli karena di luar sana marketplace banyak berang-berang toko yang kalau saya bilang kenakal pakai foto-sobat kita jadi sering ada tuh yang beli barang di mana komplainnya ke mana saya juga bingung tuh pokoknya di luar beli dari mancing eddy kalau ada masalah kita di luar tanggung jawab kita ya sobat angler ya oke ini sekian video review smooth 1000 ini barang terbaru ya pokoknya barang terbaru dari Ryobi ya oke sekian video unboxing dari saya kalau suka tolong di like comment and share videonya mancing eddy jangan lupa juga subscribe channel youtube nya oke udah segitu aja ya udah see you next time bye-bye lah udah bye-bye bye-bye